Sebanyak 9 parpol siap melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu di hari pertama pendaftaran pada 1 Agustus 2022 atau hari ini. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP melakukan submit data sebagai calon peserta pemilu 2024 pada SIPOL KPU Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu tahapan awal yang dilakukan oleh PDIP menuju pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDIP menjadi pendaftar pertama pemilu 2024 di KPU sesuai dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto menambahkan ini merupakan bukti konsistensi PDIP dalam mendukung pemilu 2024. Saat mendaftar, kader PDIP akan berjalan kaki kantor KPU untuk melakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran ke KPU karena ini merupakan awal dari seluruh rangkaian pemilu pada tahun 2024 yang kita dorong peningkatan kualitasnya. Ternyata, PDI Perjuangan juga akan menyampaikan pesan bahwa pemilu itu untuk membangun peradaban Indonesia Rai. Ternyata, kami akan tampilkan kebudayaan yang jadi ciri khas kita dan kita tampilkan juga semangat 17 Agustus tersebut. Jika bisa pergi, kami akan datang di acara itu. Jika bisa pergi, kami akan datang di acara itu untuk membangun peradaban Indonesia Rai.